Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang empat hal yang tidak boleh diumbar di media sosial. Media sosial itu seperti pisau bermata dua, bisa digunakan untuk memotong sayur dan buah. Namun kalau tidak hati-hati dalam penggunaannya, pisau tersebut bisa melukai kita. Hal ini sama dengan media sosial. Media sosial bisa dipakai untuk silaturahmi, personal branding, untuk jualan, dan sebagainya. Tetapi, kalau kita tidak hati-hati dalam memanfaatkan media ini, kita akan terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan dengan memposting kekayaan, memposting keberhasilan, dan bahkan menyebarkan isu-isu sehingga penggunanya bisa berujung bui. Hal tersebut membuat kita harus sebisa mungkin menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Orang cerdas akan tahu mana yang harus diposting dan mana yang tidak. Kata-kata di media sosial mencerminkan siapa kita sebenarnya, makanya ada kuota berkata bijaklah dalam menggunakan media sosial. Berikut empat hal yang tidak boleh diumbar di media sosial. 1. Masalah keluarga Orang cerdas tidak akan memposting masalah keluarganya, karena mereka tahu nanti itu akan merusak reputasi mereka di mata teman-temannya. Biarkan itu menjadi privasinya tanpa harus diumbar di media sosial. 2. Mengumbar masalah percintaan Banyak sekali anak muda bahkan orang dewasa yang dimabuk as marah, postingannya selalu mengumbar tentang dirinya dan pasangannya. Penuhilah media sosialmu dengan hal yang bermanfaat, bukan masalah percintaanmu. Kalaupun mau posting jangan terus-terusan. Jangan suka mengumbar Cobalah untuk posting pasangan dengan memberi caption yang edukatif. 3. Mengumbar tentang rencana besarnya Orang cerdas tidak akan mengumbar hal itu di medsosnya, karena itu masih rencananya. Rencana belum tentu akan berhasil. 4. Mengumbar harta Orang cerdas tidak akan mengumbar hartanya kepada halayak ramai di media sosialnya. Pamer tentang harta kekayaan memiliki dampak negatif meskipun banyak viewernya di YouTube. Niatnya harus diluruskan dulu, mau pamer atau mau memotivasi. Itulah pembahasan tentang 4 hal yang tidak boleh diumbar di media sosial. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!